Intro Dipersembahkan oleh Tepuk lagi di Hot Room Berikut ini kita akan melihat dulu video tanggapan masyarakat dan juru parkir atas keadaan parkir di negara kita ini Silahkan Sebenarnya sih setuju gak setuju, maksudnya kalau dari pihak minimarket yang sudah ada tulisan menggratiskan itu sebenarnya tidak beraksi ada tukang parkir gitu Tapi kalau tergantung kebijakan, kadang-kadang minimarket itu sudah bayar pajak berserta parkirnya, jadi makanya digratiskan Makanya orang yang untuk beli disitu gak harus wajib membayar gitu Cuma kalau tukang parkir riar, kita apa izin, cuman langsung memalak gitu Nah ini kita parkir dia gak ada, begitu kita keluar dia tau-tau muncul lah Itu memang mengganggu sih, yang begitu mesti ditertipkan lah Ya dimana ya, kalau kita bilang kita setuju ya kita gak ada penghasilan Kita bilang kita setuju ya takutnya ada pencuran, nanti siapa yang mau tanggung jawab? Kalau saya sih sangat tidak setuju ya, karena ini mata pencaharian kita sehari-hari Jadi kalau tidak ada pencaharian kita gak mau ngasih keluarga, gak ada gitu Emang satu-satunya ini pencarian kita setiap hari disini Kalau gitu saya tanya dulu Pak Juru Parkir dulu, Pak Sari Fusen Anda parkir liar atau bukan? Parkir liar Parkir liar? Iya Berapa dapat sehari? Dan Anda setor gak ke Ormas atau ke Kepala di Superhubungan atau ke mana duitnya? Kalau untuk setoran tidak ada Pak Oh tidak ada? Tidak ada Jadi? Ya kita kelola sama-sama aja Yuk bisa dapat berapa orang? Ini daerah mana kamu mengelola? Di sini Pak, di Kudaya Duri Pak Itu berapa orang di satu komplek itu? Kita berdua Berdua? Berdua Yuk bisa dapat sehari? Berapa dapat sehari? Ya tergantung ramai atau sepinya Pak Apa? Tergantung ramai atau sepinya Kira-kira maksimum yang pernah dapat berapa duit? Ya bisa seratus lebih Atau bahkan di bawah seratus ribu Terus ada peributan antarpreman ya gak? Lahan parkirnya? Alhamdulillah tempat saya tidak Hah? Tidak Atau kamu yang ada golok besar di sampingmu? Ya Pak Yakin lo gak ada? Gak ada Sekarang kalau saya Kalau saya atau misalnya cewek datang Anda datang ke kaca minta uang parkir Dia rambutmu aja orang udah takut Gimana itu? Ya kita kan disitu Pak Tidak memaksa juga Pak Kalau bagi yang memberi kita terima Bagi yang enggak ya Silahkan aja gak ada Pernah gak ada lagi di atas 5 ribu? Gak pernah Pak Hah? Sama sekali gak pernah Gak pernah? Gak pernah Terus di belakang kalian bukannya ada ormas? Gak ada Pak Sama sekali gak ada Oh ya Kalau di tempat lain ada gak ormas? Yang Anda tahu? Kalau itu saya kurang tahu Pak Halul sudah ditakut-takut nih Gara-gara ada Pak Kombes Kalau masalah tempat lainnya ya Karena emang saya Gak mau ngetahuinya Jadi saya kurang tahu Ada yang tahu gak? Juru parkir lain Memang ada seturannya kayak ormas? Ya sempat Geng-geng disitu? Kalau di daerah saya Tidak ada sama sekali Pak? Yang Anda tahu ada gak? Kalau tempat luar mungkin Saya pernah lihat Waktu singgah atau apa Kan saya termasuk driver ojol juga Sambil markir sambil ojol juga Ya terus? Yang Anda lihat apa? Ya pernah ada yang pakai Apa? Ada bawa-bawa pakai kaos ormas Yang Anda tahu pembagiannya gimana? Berapa persen untuk ormas? Berapa untuk juru parkirnya? Kalau itu saya gak nanya Pak Saya kurang etis Pak Sama-sama juru parkir Pak Tidak etis ya? Iya Gak enak Pak Sudah berapa tahun Anda jadi juru parkir? 2012 Pak Selamanya juru parkir terus? Ya saya ada job sampingnya juga Kadang kalau ada Yang minta tolong apa Saya bantu untuk ngurus apa Nanti kalau tiba-tiba Pak Sarif Hussein Diangkut sama Kombes Susatio gimana? Yuk gimana? Anak istri makan dari mana? Ya itu dia Pak Makanya jadi masalah tuh Pak Kalau jadi masalah ya? Ya soalnya kan Namanya kita nyari nafkah Pak Disitu Pak Oh begitu ya? Iya Oh nanti sudah selesai acara ini Ambil foto dengan Pak Kombes Setiap Anda mau ditangkap Tunjukkan ya Pasang di Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang